Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan kita Ajo Gadget Channel, salam sakin Hari ini kita kedatang beberapa case lagi untuk seri OPPO Reno8T4D yang terbaru seperti ini ya Dan sebelum kita mulai jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru Oke yang pertama kita punya case leader Eurya seperti ini, ada tulisan OPPO Reno8T4D seperti ini ya Packingnya kurang bagus, bastiknya datang seperti ini saja ya Langsung kita coba buka, ini dia termasuk case hybrid juga nampaknya Ini bagian belakang hard case, bagian pinggirnya soft case ya, dan bagian dalamnya seperti ini kira-kira Dan untuk bagian belakang case kita kali ini ada semacam alat-alat kulitnya seperti ini, ada tulisannya Eurya ya Dan sekarang kita coba pasang saja case seri OPPO Reno8T4D kita kali ini Kita tarik bagian bawahnya, dan seperti ini untuk penampakan awalnya Oke selanjutnya sekarang kita cek saja untuk bagian lubang-lobang case kita kali ini Ini lumayan presisi juga ya seperti ini, dan selanjutnya untuk tombol power lumayan kliki juga Bagian bawah ada semacam grip-grip seperti ini, dan bagian atasnya ini tempat lubang mic ya Dan untuk tombol-tombol satu lagi, lumayan kliki juga Dan selanjutnya untuk bagian bawah ada tempat gantung telistrap ini Dan kalau untuk perlindung kamera seperti ini ya, ada covernya warna hitam Dan selanjutnya kita pindah untuk bagian depan saja Dan kalau untuk bagian depan case kita kali ini, untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini Bagusnya dikasih template ya, malah ini yang bersama rata dengan layar HP kita Cengkeraman case sudah kuat juga pastinya Dan kalau untuk file genggaman ini, dengan sedikit aksen kotak ya Tapi bagian pinggirnya dengan sedikit melegung Dan kalau untuk harga case kita kali ini, bagi kone-kone dengan harganya Rp 55.000 Oke, seperti inilah untuk menampakkan case kita yang pertama untuk seri OPPO Reno8T 4G kita kali ini Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya Oke, yang selanjutnya tahun kedua kita punya casewood Aeoria seperti ini Langsung kita coba buka, ada tulisannya ya Reno8T 4G Langsung kita singkirkan busa-busa plastik seperti biasa Ini dia termasuk case hybrid juga Bagian bawahnya ada tulisan Aeoria Bagian dalam Ini dengan ala-ala kayu seperti ini ya, motifnya Langsung kita coba pasang selanjutnya ke seri OPPO Reno8T 4G kita kali ini Untuk bagian bawah kita tarik sedikit ya Agak sedikit susah masalahnya Seperti ini untuk penampakan awalnya Dan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini Lumayan bagus juga ya Ada covernya seperti ini Dan kalau untuk lubang-lubang atau port Kita perhatikan lumayan bagus juga Tombol power Empuk Bagian bawah ada tempat grip juga Bagian atas presisi Dan untuk sisi kirinya ini Untuk tombol volume atas volume bawah Lumayan empuk juga Bagian bawah ada tempat gantung telestrap Bagian depan seperti biasa kita cek Untuk ketinggian casing daripada layar pek kita ini Hampir sama rata ya Casingnya dengan layar ini Dan bagusnya dikasih temperate Jangkaraman case sudah pasti bagus juga Beli genggaman Lumayan slim juga Lumayan tipis juga Dan bagi kawan-kawan yang meniak case kita kali ini Harganya Rp55.000 Seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah saja Oke seperti ini penampakan case kita yang kedua kita kali ini Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya Oke yang selanjutnya Kita punya case canvas cross pattern seperti ini Dengan warna merah Masih dengan tulisan OPPO Reno8T 4G Ini dia casing kita kali ini Termasuk case hybrid juga Masih dengan brand Ioria seperti ini Dengan warna merah ya Dan bagian dalam seperti ini Masih termasuk case hybrid juga Dan seperti biasa Kita coba pasang selanjutnya Ke seri OPPO Reno8T Kita tarik Dan seperti ini Jadinya setelah termasang Terima kasih telah menonton! Dan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini Sama saja ya dengan case yang sebelumnya Dan untuk bagian port kita perhatikan juga sama ini Untuk bagian tombol-tombol sama juga Bagian atas Dan untuk sisi kiri ini sama ya Dan kalau untuk bagian depan Seperti ini bagusnya dikasih template Yang keraman case kuat juga Beli genggaman Lumayan tipis slim ya Dan kalau untuk harga case kita kali ini Harganya Rp55.000 ya Seperti biasa ya Nanti saya taruh link pembeliannya di bawah saja Oke seperti ini Atau penampakan case kita kali ini Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya saja Oke yang selanjutnya Kita punya case ultra clear seperti ini Atau kita coba buka ya Ini dia Dengan jelly case Ini lumayan tipis juga ini Seperti ini kira-kira Dan seperti biasa Kita coba pasang selanjutnya Ke seri OPPO Reno8T Dan seperti ini Jadinya setelah terpasang Terima kasih telah menonton Biarapun case kita kali ini Termasuk case yang paling tipis Di antara case-case yang lain tadi Ini kalau untuk penelung kamera Lumayan bagus juga ya Seperti ini kira-kira Untuk bagian port kita perhatikan Lumayan bagus juga ini Untuk tombol-tombol Kiki empuk Bagian bawah dan tempat gantung Tali strap atau tali lanyar ya Bagian atas seperti ini Bagus juga Tombol power Lumayan empuk Dan kita pindah untuk bagian depan saja Untuk ketinggian casing Daripada lari kita Ini gak ada bibir proteksi case-nya ya Dan bagusnya dikasih template ya Cengkeraman case Standard soft case ya Gak terlalu kuat juga ini Dan kalau untuk harga case kita kali ini Lumayan terjangkau Cuma Rp25.000 saja Oke seperti ini Penampakan case kita Untuk seri OPPO Reno8T 4G Kita kali ini Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya Atau case yang terakhir saja Oke yang selanjutnya Kita punya case makaron black Seperti ini ya Ada tulisannya juga OPPO Reno8T 4G Lalu kita coba buka Seperti biasa Packingnya kurang bagus ini Ini dia Bagian belakangnya lembut juga Bagian dalam seperti ini Kira-kira gak terlalu tebal juga Casingnya Dan kita pasang Case seri HP kita kali ini ya Nah seperti ini Jadinya setelah terpasang Terima kasih telah menonton! Dan kalau untuk pelindung kamera Seperti biasa Ada tulisannya disini Pro Camera ya Memang menonjol Berarti lumayan bagus juga Untuk bagian port Kita perhatikan seperti ini ya Memang presisi juga ini Untuk tombol-tombol Memang untuk juga Bagian bawah seperti biasa Ada tempatnya tuh Atalilanya Di bagian atas presisi Sisi kirinya Tombol-tombol empuk juga Dan bagian depan seperti biasa Itu ketinggian casing Daripada layar ini Ini hampir sama rata juga ya Dan seperti biasa Bagusnya dikasih anti gores Dan kalau untuk cengkeraman case kita kali ini Sisi kiri dan kanannya Agak sedikit lebih longgar ya Tapi standar soft case ini Bagian atasnya termasuk kuat Filih genggaman nih Dengan aksen kotak Lumen tipis Lumen slim juga Dan kalau untuk harganya Sama dengan case yang sebelumnya Dengan harga 25.000 rupiah saja Oke ini dia penampakan case kita Yang terakhir Untuk seri OPPO Reno8 T4G Kita kali ini Sekarang kita coba Sandikan satu persatu saja case kita Oke ini dia Semua penampakan case kita kali ini Sekitar 5 buah case ya Dan seandainya disuruh memilih 2 case favorit Saya pertama suka case ini Case word Eurya ini Dan yang kedua Saya suka case ini ya Case leader Eurya ini Oke mungkin segini dulu Untuk pembasan seri case OPPO Reno8 T4G Kita kali ini Sebelum kita akhiri Jangan lupa like, share, and subscribe Channel Jogadget Biar saya tambah semangat lagi Cari-cari casing yang terbaru Dan bagi kawan-kawan yang pengen request case Juga bisa ya Silahkan tulis di kolom komentar saja Dan terima kasih juga Bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini Sampai akhir Sekarang saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh